Musium ini baru didirikan pada tahun 2011, namun memiliki semangat biarawati Ursuline yang menjalankan misinya di Indonesia sejak tahun 1856. Apa saja koleksi di Museum Santa Maria? Ikuti saya. Museum Santa Maria didirikan pada tanggal 6 Februari 2011, dan di sana pertama kali Suster Ingrid Widinense, pemimpin komunitas ini yang memprakarsainya. Tujuannya adalah untuk melestarikan warisan dari para Suster. Jadi visi kami adalah Living Heritage, karena kami adalah Suster Ursuline, biarawati pertama yang datang ke Indonesia dengan misi mendidik anak-anak perempuan yang saat itu tidak diperhatikan. Jadi Suster-Suster itu datang 164 tahun yang lalu, yaitu 7 Februari 1856. Sebagai biarawati pertama yang datang ke Indonesia, itu mempunyai banyak warisan dan peninggalan. Untuk itu kami merasa terpanggil, kami merasa terdorong untuk melestarikannya. Nah, kalau dihitung koleksinya ya saat ini, sampai saat ini sekitar 4.000 koleksi, itu bermacam-macam. Apa saja? Nah, koleksinya itu semua artefak dari para Suster, peninggalan para Suster itu, ya untuk yang kehidupan sehari-hari, dan anak-anak asrama, apa yang dibuat, apa yang ditinggalkan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kami merasa terkesan untuk mendirikan museum ini karena terdorong untuk memberi apresiasi dan penghargaan kepada para Suster pendahulu yang telah merintis pendidikan awal di sini. Dan itu terbukti dari para alumni yang begitu banyak. Terima kasih. Museum Katedral yang terletak di kawasan Pasar Baru ini diprakarsai oleh Pater Rudolf Kuris sebagai bentuk kecintaannya pada sejarah dan benda-benda bersejarah. Seperti apa koleksinya? Saya akan mengunjunginya. Museum Katedral Jakarta ini berdiri sebenarnya di tahun 1991, jadi tepatnya 28 April 1991, itu di atas gereja. Jadi di ruang lantai mezanin gereja katedral. Nah setelah itu museum beroperasi namun hanya bisa operasi satu minggu tiga kali, yaitu Senin, Rabu, Jumat. Kami kesulitan untuk beroperasi di hari minggu, sabtu apalagi minggu, karena minggu dipakai ibadah misa sebanyak enam kali. Dan sabtu kebanyakan pemberkatan pernikahan. Nah kemudian pada tiga tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015, bangunan pasturan ini bisa dipindahkan, bekas rumah pastur dan sekretariat dipindahkan ke gedung baru. Nah sehingga ruang dan gedung ini bisa direnovasi untuk dijadikan museum. Kalau koleksi, ya kita kurang lebih memiliki koleksi sekitar 400-an koleksi, yang mana ada yang paling tua, yaitu sebuah monstran yang terbuat di tahun 1700 dari Rurmond Belanda itu. Nah itu merupakan koleksi yang paling tua, lalu ada juga banyak yang beragam, juga yang sudah cukup berumur. Nah koleksi yang paling baru adalah patung Bunda Maria segala suku. Koleksi lainnya yang juga masih terkait dengan para misionaris, yaitu ada koper-koper peninggalan misionaris, lalu juga ada kursi roda peninggalan dari seorang suster biarawati Ursulin yang masuk membawa misi pendidikan. Kemudian ini juga ada sepeda ontel yang dipakai melayani umat, begitu dari pastur Weichen, beliau juga misionaris yang berkarya di Jogja. Koleksi menarik lainnya yang tersimpan di museum adalah benda-benda pemberian paus, seperti piala dan patena yang diberikan oleh paus Johannes Paulus II saat berkunjung ke katedral pada tahun 1989. Francisca Elizabeth, Sudkosasi, Berita 1, Jakarta